Ya kembali lagi di acara channel TV Antep dan kali ini kita akan memasak Yang masaknya juga langsung didatangkan dari tim nasional, entah siapa itu namanya Masa pemain bola pakai tutup kepala Kalau kemarin kita banyak ngobrol bersama teman-teman di tim Persib Kalau sekarang kita mencoba ke Sep Sep apa siapa namanya Dengan Sep Putra Putra siapa Putra siapa ya Putra aja Putra Jadi pemain pemain apa nih bajunya pemain tim Putra 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 aja namanya Ini ceritanya mau masak apa nih Ini kita mau masak pindang patin ala Palembang Ala Palembang benar nih ala Palembang Benar Coba bumbunya apa aja Di sini ada patin yang berumur 4 bulan ya biar meresap rasa aroma lebih mantap Ini lemaknya banyak gak Lemak cukup banyak sih cuman kan ini patin yang berjenis air tawar Ini ada rempah-rempah yang lainnya ada kemangi Ada rawit Ada jahe Ada lengkuas Juga ada tomat yang sudah diiris panjang ya Ada daun salam Daun serai Daun kunyit Ada daun bawang Dan bumbu lainnya yang sudah dihaluskan Ada gula putih, gula pasir Dan garam secukupnya Mari kita mulai memasak patin ala Palembang Sepertinya sedikit meyakinkan ya Kira-kira bakal enak apa nih rasanya Kalau rasa sih gak jauh beda sama ciri ras Palembangnya ya kita buat ya Kita cobain ntar selanjutnya Langsung kita ke dapur untuk memasak patin pindang ala Palembang Halo Kenalkan saya Putra Sep dari Timnas Indonesia Mari kita ke langsung saja ke dapur ala Kang Atep Dapur mana? Dapur ini atau dapur sana? Dapur Kang Atep Ini penonton bukannya suruh makan Bawa suruh bawa ini Ini beda ini ya Bukan setnya yang bawa penonton Jadi yang mata nanti gak dikasih makan? Dikasih dong Nah silahkan Mana? Ininya Neng? Wali Oke sip Payah tuh megang ininya Nah ini gak tangkapannya Oh ini enggak Ini gak tanggung macuk ini Neng Pinggiri Neng Pinggiri Neng Awas Awas nanti Ini pegang Dek Aduh Gawat Air kita habis Gimana mau masaknya nih coba Gimana Pak Atep nih Air yang buat masak habis Jawabannya Cara memasak patin pindang ala Palembang Sebelumnya Masukkan air Beberapa gelas Mana airnya nih Beberapa ember Nah Gak gak perlu pakai ember Ini cukup pakai gelas aja Tolong Timnas yang satu lagi Bang Herman Angkatin pas Habis bah Selanjutnya kita akan meneruskan Air Air putih Dipanaskan Nyalakan kompornya dulu Baru dua gelas ya Lima gelas Enggak Mungkin sampai setengah jam aja Gak perlu lama-lama Ini bukan makan siang lagi Iya ini Sebenarnya sih udah lewat jam makan siang ya Ini udah makan sore aja Makan sore Iya makan sore Sekarang kan sudah jam 1 Udah hampir jam 1 Ya tunggu sampai airnya mendidih Kita akan menyiapkan Apalagi disiapkan ya Udah semua udah siap Siapkan mental aja mas Apalagi neng Apalagi neng Apalagi neng Itu pake hijau Pake hijau nya diiris Enggak lah Pakai Enggak Cengek aja cengek Itu cengek Tinggal cemplu Ya ntar Aduh lama ini Porsinya terlalu banyak Jadi air meninnya Lama Nunggunya Yang pertama kita akan Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Kedalam air yang sudah mendidih Sama piring-piringnya Enggak dong Cukup bumbunya doang Jangan sama piringnya Ntar gak bisa dimakan Ya Tunggu sebentar Sampai mendidih Terus piringnya dilempar Enggak Jangan dilempar Enggak bisa dipakai lagi ntar Apa lagi Ya tunggu Belum mendidih Selanjutnya Kita masukkan Ini gak mau di Yang ini Lihat nih Pekan-pekan seseng Nah Daun salam Empat lembar Serat Enggak bisa lebih Enggak bisa Harus segitu ya Harga pas Iya harga pas Ini apa Ini serai Ini serai Serai apa cerai Serai Bukan cerai ya Serai Dua batang Dan daun bawang Tiga lembar Bawang apa itu Ini bukan daun bawang Ini daun kunyit Kan tadi ngomongnya daun bawang Ya salah maaf ya Salah Ini daun kunyit Bukan daun salam Daun kunyit Tiga lembar Aduk Aduk Biar merata Biar Aroma sudah mulai keluar Aroma apa? Aroma bumbunya sudah mulai matang Bukan bawa yang lain ya? Enggak Terus Enggak Masukkan lengkuas Yang sudah diiris kecil-kecil Jahe Kelihatan kak jahenya kecil-kecil ya? Jahe Empat potong Tangannya gede-gede Gedean tangannya Gedean tangannya Gedean guas Cengek Cengek tau gak ya? Cabe rawit Cabe rawit Banyak-banyak mas Lagi mahal Kekilonya Gak apa-apa Di belakang Coba masih banyak Kita tanam sendiri Kaman siapa yang nanam? Kang Ateb yang nanam Ya Bumbu semua sudah dimasukkan Tinggal aduk-aduk Sampai mendidih Beli apa enggak? Beli beras Ceknya lupa beras Jadi gak ada berasnya? Aduh Selanjutnya Kita akan masukkan Garam secukupnya Dan ini gula pasir Secukupnya Setengah sendok makan Gak boleh lebih Sendok makan siapa? Sendok makan saya Bukan sendok balita ya Selanjutnya Selanjutnya Tomat Nah Ini sudah mulai mendidih Tomat dimasukkan semua Nah Kelihatan mas Tangannya bide Oke Waduh Saya aduk dulu ya Biar rata Biar kelihatannya Mantap Wah Aromanya bungunya masih mentah Baru dimasukkan Jadi ini ikannya gak dimasukin ya Dilihatin aja Belum Oh ntar dimasukin juga Enggak boleh Masukin Masukin Ada bisik kan Ntarnya masukin Satu-satu Selanjutnya Kita masukkan ikan patin Yang sudah dibersihkan Kedalam wajan Yang baru 4 bulan itu ya Tadi ya Yang berumur 4 bulan Kalau berlebih 4 bulan Dia akan menimbulkan aroma Bau lumpur Tapi lemaknya udah kayak Pak Perry ya 4 bulan juga Kalau lemak sih Kalau Pak Perry belum seberapa Mungkin Serijal kali ya Oh Serijal Serijal Lemaknya udah terlalu Perlu olahraga kayaknya Masukkan ke dalam kuali Pelan-pelan mas Yang sampai tumpah Kan sih itu yang Ituin Hampirnya kebakar tuh Enggak Jauh dari api Enggak menguat ini kualinya Besok beli yang gede Besok beli yang gede Jangan gede dulu Ini enak apa enggak nih Udah pasti enak dong Nah terus apa ini Diamkan Sampai beberapa menit Ditutupin enggak 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 perlu ditutup Sampai ikan patin Terendam air Yang sudah Dibumbuin Oke kita tinggal Tunggu Ini apaan Ini enggak masuk Sudah nih Ini satu lagi Ini yang Yang buat Yang buat Aromanya lebih berasa Ya Daun bawang Oke Masukkan semua Daun bawang Yang sudah dipotong Potong Diaduk lagi Ini Ini diemin Berapa lama nih Dia diemin Kurang lebih 45 menit deh Dimin aja gini Dimin sambil Dilihatin juga Kalau udah matang Dimatikan Siap disaji Oke Jadi kita nunggu 45 menit lagi Tinggal daun kemangi Daun kemanginya Belum ini Jadi ini kita nunggu 45 menit lagi Mas baru masuk angin Mas Sudah kesoreannya Ini bukan makan siang Ini makan sore Ngarang ini Seap ini Oh ada yang lupa Satu lagi nih Itu apa itu Asam jawa Asam jawanya Lupa Sorry ya Aduh Gak ada air panas Ini sebenarnya Seapnya siapa sih Sampai rata Ini begini Akibatnya nih Diaduk Asamnya Sampai Rata Sampai cair Ya sudah selesai Sudah cair Sudah mencair Tadi asam jawanya Aduh Kayaknya Radang tenggorokan Saya nih Kebanyakan ngobrol Masukkan ke dalam Kuali yang sudah berisi Rempah-rempah Mas Jadi Jadi Kita makan itu Sama beras ini Ganti masa dulu Ini satu lagi Yang tidak Beras berkualitas Apa ya Nomor satu di Bandung kali ya Magnyus Jadi Dimasak Enggak Jadi nanti kita makannya Awas dulu itu Panas Jadi nanti kita makannya Pinah ikan patin Sama beras aja Sama Nasi Oh nasi Jadi dimasak dulu ya Jadi ini nanti dimasak dulu Beras Magnyusnya Baru kita Nanti disajikan dengan Ikan patin Ala Palembang ya Ikan patin Pindang Palembang Ini ngomong-ngomong Masak ikan patin ini Seberapa sering sih makan Eh apa Masak ikan patin Sebenarnya sih Enggak sering masak ikan patin ya Enggak sering makan ikan patin Masak mas Bukan makan masak Masak Enggak sering Mungkin baru dua kali ya Sama ini Dari dua kali ya Iya bener Yang pertama gagal Enggak Yang pertama Enggak begitu Ini ya kurang Kurang bumbunya Cuman kita perbaikin lagi Ini yang kedua Ini yang kedua Kalau ini sih Sip Mas Butra ini dulunya Ini ya Apa Sering Pemain bola gitu Dulunya sih Saya pemain bola Cuman kan saya Tertarik dengan Kuliner ya Kuliner apa kuliner 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 Kesana kesini Kuliner Aduh Udah Saya gak pemain bola lagi Cuman Saya larinya ke kuliner 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 Terutama di Siput ya Di jenis ikan-ikan gitu ya Saya paling doyan banget Sudah Kita tunggu ini Sebentar lagi Akan matang Ini satu lagi Ini temen saya Ini Ini Coba tanya dulu Dengan mas Siapa mas herman ya Mas Reza Ini dengan mas Reza Yang lagi Nyuci beras Yang akan Buat kita Hidangkan di meja Apa tadi mas Merek berasnya mas Mak Nyus Oh Mak Nyus Sip Mak Nyus lebih Oke Lebih berasa Lebih pulen Oke Ya sudah Ini terus Di apa ini mas Di Kasih air Bukan dikasih air lumpur ya Oke Sip Air bersih Masukkan ke dalam Beras Magic home Banyak eh Sudah Sudah lapar nih Laper 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 Nih 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 Yang Makannya Sudah berapa lama Nunggu pak Sudah Dua hari dua malam Tadi Desebut-sebut sama Mas Butra Apa Ikannya Sudah mirip Sama Pak Rijal Oh ini ya Pak Rijal ini Mirip apanya mas Mas Butra Mirip apa Ya gimana Itu tadi ikannya Katanya Mirip-mirip Parijal ya Iya Nah begini Aduh dikubesin lagi Parijal ini udah berapa lama Nunggu ikan ini Dari pagi jam 10 Janjinya jam berapa mas Janjinya jam 20 Sudah makan Siapa yang Suruh nanti-nanti Ya ini Tidak tahu nih Kayaknya si Coy Si Coy kayaknya Ya itu tuh yang Biang keropnya Biang keropnya Orang kita udah lapar kok Udah lapar Janjinya jam Ini udah masuk angin Ini anginnya udah pendongin Tuh Tuh Udah ini udah tuh Aduh Ini penonton pada kecewek nih Jangan-jangan bisa bubar nanti nih Ini udah bubar nih Diatur kapasok semua nih Gak nungguin makanan Makanan ini nih Gak beres-beres nih Itu di dapur pada berantem apa ya Nah ini dengan Pak Rijal Saya Putra Ini Pak Rijal yang kelebihan lemak ya Terlalu banyak mengkonsumsi ikan patin Gimana Pak Rijal Lemaknya agak turun ke perut Gampang Pak Rijal Kalau menuruni lemak di dalam perut itu cukup dengan Banyak minum air putih Nah Enggak jangan Nanti bebuyik Alhamdulillah akhirnya sudah jadi Setelah nunggu dua hari Dan Tentu sudah sangat kelaporan Maaf Pak Rijal Berapa hari? Dua hari kan? Enggak Satu jam Satu jam Iya Sudah jadi nih Warnanya sudah Bagus Meyakinkan Terima kasih Apalagi? Itu bodiga Sampai ganti baju kan? Iya Sampai ganti baju Mau kemana? Sini dulu Sini dulu Sini dulu Ceritain dulu dong Ya ini tadi dengan Yang kita tunggu-tunggu tadi ya Cukup lama waktunya Tadi sih cepat bermasalah di Mana tadi ya? Di nasi ya Nasinya Belinya di Arcamanik kali ya Sikit lama Ini tadi yang patin Pindang patin Paling Terusin lah itu Terusin Mari kita santap Eh terusin dulu Patin apa? Pindang Pindang Patin pindang Kas Palembang Saatnya kita menyantap bersama Keluarga Sit Antapanik Mana nih? Ayo Dipersilahkan Nah ini sebenernya tadi gak ada nih personal ini Oh iya ini Ini dengan Bapak Semen kayak gitu kan Ganti nasi Takutnya gak cukup Saya beli semen Itu udah Dengan Bapak siapa tadi? Saya Bapak Rangga Maaf Pak tadi kurang jelas Dari mana tadi? Dari Dari Cibaduyut? Ya Oh ini Ini si Bro Si Bro Bro gimana Bro? Kamu kalau tiap Ada makan Suka ada terus disini Kenapa? Kan Baw Tiap ada makanan Kayak kucing lah Iya bener Kucing suwit Maaf Pak Tapi saya bangga dengan Bapak loh Dikasih makan apapun Besarnya segini gak nama-nama Maaf Pak Lihat kamera dulu Pak Udah dari sononya kali Duduk ini Bener Duduk Coba Kalian lagi putih Lu jangan macem-macem lu Buka ya topinya Buka Bukan bagus Kayak Charlie Gimana? Itu mau makan sekarang Apa antar tahun depan? Tahun depan aja lah Ya udah Pulang aja kamu Eh Pak Jepri Kalau kalian mau ngomong Berutang makan aja lah Kita makan mulai Ya dicoba dulu Ini nasi manis ya? Ah ya itu tadi Nasi manis Aduh Piringnya nih Pas 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 Aduh Aduh Udah kan Ini nasi jauh berikut Hayu atau Hayu tak Cipin dulu sebab Wah enak Dari sini langsung Bismillahirrahmanirrahim Oke siap Didinya Hah? Didinya gimana? Apa? Gimana? Gimana? Didinya kan? Pake helak tuh Pake helak Ya gimana? Kita akan coba Ikannya Kematangannya Teksturnya Enak Enak Cuman Bumbunya kurang Resap Ya mungkin karena Ya itu salah satunya Sepnya Tadi grogi Karena mau masuk youtube Jadi gak fokus di masakan Fokusnya di kamera aja Akibatnya kayak gini Berhubung kita udah lapar Meskipun rasanya agak sedikit aneh Ya sudah makan aja lah Karena memang kita sudah lapar Saya Putra Terima kasih masakannya Ya enak-enak harus dimakan Ya oke terima kasih Kepada Bapak Ateb Yang telah Memberikan Oh ini masaknya Yang gak film Itu Gimana beb Beb gimana Udah masak itu berapa hari Dua jam Dua jam Dua jam katanya Itu mau makan sih dak? Enggak Enggak Ini chef sebenarnya Ini chef sebenarnya Ini yang itu Terima kasih Terima kasih ya Saya mau makan dulu Lapai Selamat menikmati